Biasanya gue cuma ngebikin gameplay dari sebuah game Namun kali ini gue mau uji coba beberapa game dalam satu device Yang device-nya ini, HP-nya ini, sudah berumur Mau sekitar kurang lebih 5 tahunan gitu cuy ya Yo, halo guys, balik lagi bersama gue Bang Chodofisial Di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang berbeda dari biasanya Biasanya gue cuma ngebikin gameplay dari sebuah game Namun kali ini gue mau uji coba beberapa game dalam satu device Yang device-nya ini, HP-nya ini, sudah berumur Mau sekitar kurang lebih 5 tahunan gitu cuy ya Eits, namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel gue, channel Bang Chodofisial Silahkan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video terupdate dan menarik dari channel ini tentunya cuy Dan bagi kalian yang ingin bergabung menjadi membership di channel ini Kalian bisa mengklik tombol gabung yang ada di sebelah kanan Tombol subscribe dan silahkan untuk menikmati fitur-fitur yang ada Dengan berlangganan di channel ini cuy ya Oke langsung saja kita mulai ke videonya Oke ini dia device-nya oke ya masih dibungkus ya guys ya Device-nya masih dibungkus ini ada handphone disini Yang umurnya sudah mau mencapai 5 tahun gitu cuy ya Apakah akan tangguh dan kuatkah handphone ini Kita libas di permainan-permainan yang berat gitu cuy ya Di tahun ini di tahun 2024 Oke dan for you information HP ini rilis kalau tidak salah tahun 2019 Tepatnya sih kalau tidak salah di bulan September gitu cuy ya September 2019 Kalian bisa cek saja gitu ya setelah gua buka dulu box ini cuy ya Waduh kita kedatangan paket misterius gitu cuy ya Apakah akan segar Akan segar apakah gitu ya HP ini melibas game-game berat Walau umurnya sudah hampir 5 tahun gitu cuy ya Oke guys disini gua mau buka dulu ya Box ini kalian pasti pada penasaran gitu Apa isi handphone apakah ini ya Mungkin kalian bertanya-tanya apakah ini handphone gaming Apakah handphone apa Oke kita bongkar dulu ya Oh kok kita ya Gua gitu maksudnya gua bongkar dulu gitu cuy ya Oke guys langsung aja gua bongkar disini Ya udah sedikit terbuka Pasti kalian penasaran gitu Apa handphone apakah yang ada di dalamnya gitu cuy ya Wah sudah terlihat guys ya Sebentar cuy Kita buka dulu cuy ya Sorry guys ya Kalau ada noise-noise dari luar gitu cuy Karena wah tempat gua ini emang agak dekat dengan jalan gitu cuy Oke tadaaa Langsung aja kita gunting ya Penasaran kan ini handphone apa gitu Handphone gaming atau handphone biasa-biasa saja Atau handphone apa gitu cuy ya Oke Oke ini dia sudah terbuka ya Dan Eng-eng-eng Jeng-jeng-jeng Hape apa ini cuy Yes Hape OPPO Dari hape OPPO ya cuy ya Jadi bukan hape gaming tapi hape biasa gitu Tapi usianya ini Sudah mau 5 tahun gitu guys ya Hape OPPO A5 2020 ini cuy ya Kita lihat disini RAM-nya itu 4GB 4GB ya Dan internial Memori internialnya 128 ya Waduh kok jadi bahas hape gitu cuy ya Tapi tenang saja ya Bukan bahas hape Tapi disini gua mau review gamenya juga gitu cuy ya Oh sorry goyang-goyang Jadi bukan hanya sekedar bahas hape disini Gua juga mau tes gamingnya gitu cuy Sebentar Gua liatkan dulu keunggulan dari handphone ini cuy ya Nah jadi Yang unggulnya itu Hape ini tuh walaupun sudah lama Tapi chipsetnya snapdragon 665 cuy ya Snapdragon 665 Itu fitur unggulan untuk gamenya ini bisa Seperti apa langsung aja gua coba ya Oke sudah mulai nampak ya Waduh Kita bongkar dulu cuy ya Oke nice Sudah nampak handphonenya Oke langsung aja gua nyalain Oke Nyala ya Tapi disini gua Mau ngetes game gitu ya Bukan Ngetes apa ya Kamera video kayak gitu Ini kan disini gua konteksnya Lebih ke gamenya gitu cuy ya Akan seberapa tangguhkah handphone ini Di tahun 2024 gitu cuy ya Oke Handphone yang usianya sudah mau Menginjak 5 tahun gitu 4 tahunan lebih lah Bisa dibilang seperti itu cuy Oke Ini dia guys Gamesnya Sudah ada beberapa games yang terinstall ya Disini Yang pertama ada PUBG Mobile Free Fire Call of Duty Mobile Legends Dan Minecraft Oke Nah Sebelumnya gua bahas Di channel ini juga Bahas Modern Warship ya Bagi kalian yang Selalu memantengin gitu Memantengin gak tuh anjay istilahnya Selalu nonton channel gua Pasti tau lah ya Gua itu Sebelumnya bahas Modern Warship juga Tapi pertama-pertama itu Gua bahas Free Fire Call of Duty Mobile Dan Disini juga gua mau ngetes PUBG Mobile Dan Mobile Legends Padahal gua Nggak bahas itu sih Di konten gua cuy Waduh Mas modern otif dong Oke Nah Jadi disini tuh Gua mau cari Modern Warship ya Karena disini juga Kalian bisa lihat ya Gua tuh Pernah bahas Game Modern Warship Tapi disini Gak-gak ada cuy ya Ini kayaknya Karena Sudah Apa ya Eh Karena Versi Androidnya mungkinnya Atau versi yang lainnya Itu tidak memenuhi syarat Mungkin Bisa saja seperti itu Jadi Gamenya tuh hilang gitu cuy ya Tapi untuk PUBG Mobile Free Fire Dan yang lainnya Seperti game ini cuy Bentar Nah ini ada gitu cuy ya Ada PUBG Mobile Call of Duty Free Fire Dan Mobile Legends Dan Minecraft Ini masih ada gitu Masih tersedia Jadi kalau yang sudah Tidak tersedia itu Kemungkinan ya Karena ini Android 11 gitu Guys Sudah mentok gitu Gak bisa di update lagi Mungkin dari situ Oke ini dia Momen yang kalian tunggu-tunggu Yaitu di bagian Test gaming Test performa gaming Dari HP Oppo A5 2020 ini Gitu ya Ada beberapa game berat Yang sudah gue siapkan Yang pertama PUBG Mobile Yang kedua Free Fire Yang ketiga Call of Duty Mobile Yang keempat Mobile Legends Dan yang kelima Ada Minecraft gitu cuy ya Eits Jangan dilihat cuy Aduh bentuk apa tuh tadi ya Agak-agak ses gitu ya Anjir Bocil mana paham cuy Anjir Skip 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 Langsung aja kita Login cuy ya Ke PUBG Mobile Terlebih dahulu Oke Bisa kalian lihat ya Disini juga ada timernya gitu Berapa lama Untuk memasuki PUBG Mobile ini gitu Agak lama gak sih loadingnya Dan ini kondisi baterainya 86% ya 86% gitu Oke Kayaknya agak lama deh For for ya Namanya juga HP 5 tahun yang lalu gitu ya Performanya pasti udah agak Agak-agak down juga gitu cuy ya Waduh Belum masuk nih Kayaknya sudah ada Backzone-backzone nya Loading 18% cuy Oke Come on Come on Oke masuk ya Jadi bisa kalian lihat gitu ya Tadi berapa lama Waktunya yang dibutuhkan Oke langsung aja Kita Tanpa basa-basi Kita Kita Apa Grafiknya Kita dapat apa Smooth high Balance Balance Tapi di medium Aduh HD Gak bisa cuy ya Hader apalagi Waduh ultra extreme Apalagi cuy ya Jadi kita Cuma bisa dapat Smooth high Dan Balance medium Balance medium aja gitu ya Oke Disini sudah masuk ya Gak 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 ngelag Tapi gak tau Kalau udah di dalam games Oke Ini dia Kita sudah dalam pesawat Ternyata Wow Gimana ya Walaupun HP ini Sudah lama gitu cuy ya Tapi ternyata Gak ngelag cuy Tapi belum tau Kalau udah di pertempuran Ini bakal seperti apa Lancar ya Keliatannya Sejauh ini Masih lancar gitu cuy Oke guys Kita sudah sampai Di military base Tapi Masih aman-aman aja Gitu ya Ternyata gak Ngelag-ngelag Separah Yang gue kira gitu cuy Gak bakal gimana gitu Ngelag Susah Belok Tapi ini lancar-lancar Saja gitu cuy ya Bisa kalian lihat Oke Dapet AUG ya Oke langsung aja Kita tempur cuy Cari musuh cuy Ada musuh guys Ada musuh guys Waduh gue Aji ripain banget Ini buat kali ya Oke kenok cuy Aman ternyata cuy Tidak nge-lag ya Aman gitu Waduh gue bukan player pubg cuy ya Player ff gitu ya Anjir Player ff gitu Oke guys Jadi ini dia ya Tes dari game pubg mobile Tidak ada lagging Sama sekali gitu guys Gue belum menemukan lag Lagnya sama sekali gitu Tapi Kalau ada banyak musuh Ya gue kurang tau juga ya Tapi sejauh ini gue Aman-aman aja ya Tadi juga ada musuh Tapi tidak Tidak ada lag-lag Yang parah Normal saja cuy Tapi pada kenyataannya Ini lancar-lancar aja cuy Wah luar biasa sih Oke guys Kalau gitu Kita langsung aja Ke game berikutnya Oh ini cuy Ada menemukan cuy Langsung aja kita tembak Aman-aman aja cuy ya Yap Nice Oke guys Di games kedua Ada Free Fire Ya Posisi baterainya Sekarangnya 84% Tadi 86% ya Sekarang 84% Jadi untuk baterainya juga Walau sudah lama gitu ya Udah Berapa tahun gitu Hape ini Tapi tetap masih kuat gitu cuy Ketahanan baterainya juga Masih lumayan gitu Oke kita langsung aja Setting di Grafik Grafik Mana grafik nih Display ya Tapi kayaknya Kalau kita sambil record Maupun game apapun Kayaknya Kalau lagging Pasti ada Kalau sambil record cuy Oh kalau free fire Ini kita bisa tembus Sampai Paling tinggi ya Grafisnya Oke kalau gitu Oh iya bener ya Langsung aja kita Tes Oke guys Disini gue sudah memasuki Permainannya ya Di dalam Di dalam Pertempuran Ini grafisnya Aman banget gitu Apa ya Gak ngelag Gak ngelag Gitu guys Nah smooth banget gitu Kelihatan gak smoothnya Luar biasa cuy Oke Bakal ngelag Gitu Tapi Kalau Baterainya rendah Kemungkinan itu Ngelag Pasti ada aja sih Menurut gue ya Dan Kalau sambil record juga Ini Kayaknya ngelag deh Tapi disini gue Gak bahas Dari segitu ya Cuman test game aja Gitu biasa Seperti pada biasanya Dan Kebagi kalian yang ingin Request Request apa ya Request Mungkin tes Sambil record Dan lainnya Kalian bisa komentar juga Gitu ya Di kolom komentar Tapi belum Tentu juga sih Kalau sambil record Ngelag Sebenernya belum Gue tes lagi juga Kita cari musuhnya cuy Anny Oke Mati cuy Yang bertuncung Wih Langsung saja ya Ntar Nanti cuy Anny Jadah dimana sih Boleh dalam juga Cuk Haa Play repep ya Keluar dong Mbak Ngapain dah Wah Jadi lancar banget ya cuy Untuk free fire juga Wah ini Wah luar biasa sih cuy Oke kalau gitu Kita lanjut aja ya Ke game berikutnya cuy Karena di free fire juga ini Lancar-lancar aja gitu Di pertempuran yang Begitu semeraut Dan banyak orang juga Tidak ada Terasa lag-lagnya gitu Oke Selanjutnya Kita ke game berikutnya cuy Oke guys Di game berikutnya ini Gue mainin game Call of Duty Mobile ya Garena juga sama Ini dari Garena ya Wah loadingnya ini lama gak ya Liat aja ya cuy Ada timernya kok Gue pasang timer gitu Menurut kalian Masih worth it gak sih Beli hp ini Di tahun 2024 Oke untuk harganya Ntar gue sepil ya Habis Game-game ini cuy Wih lumayan cuy ya Loadingnya nih lumayan Grafisnya mana cuy Grafis ini kan Wih kita dapet di Berapa ini Wih dapet hike dong Anjir Oh low Tapi di ini ya Rendah Tapi kita dapet Ini hike Frame rate nya hike Di medium Kita dapet Ini nya medium Gak bisa hike cuy Coba kalau kita di hike Grafisnya hike Wah frame rate nya Otomatis ke medium cuy Coba kita sangat Sangat tinggi ya Oke Kita pake sangat tinggi aja Sangat tinggi ya cuy Oke ini sangat tinggi ya Posisi baterai nya 82% Langsung saja Kita main Oke guys Ini sudah memasuki permainan ya Grafiknya Tadi tinggi ya Paling tinggi Gue setting Oke Wow Agak ngeleng gak sih Tapi lancar-lancar aja gitu cuy Wah pokoknya Luar biasa banget sih Wih lancar cuy Waduh gila gila Wih lancar cuy Mantap cuy Mantap Betul cuy Lancar Nyata lancar-lancar Waduh mati dua Mati gue cuy Ternyata lancar gitu cuy ya Walaupun Grafis tinggi Ternyata lancar gitu cuy Wow luar biasa Kalau gitu Kita lanjut saja ya Ke game berikutnya cuy Oke guys Disini Lanjut ke Mobile Legends Wow Keren juga nih ya Handphone Waduh Layarnya kenapa tuh tadi Handphone ini Udah Mau lima tahun Usianya ya Tetapi masih gahar gitu Lumayan lah Lumayan Bukan gak gahar sih ya Apa ya Masih bisa bertahan gitu Di tahun 2024 gitu cuy Luar biasa gitu Oke Kita setting dulu Disini grafisnya Ke tinggi Bayangan Aktif Aktif Udah aktif-aktifan aja ya Oke Laging-lagging Di dalam game ini Wow Sedikit laging barusan cuy Wih bener ini Mantap sekali ya Grafisnya Perhatian Perhatikan aja cuy Kayaknya Ada laging Sedikit-sedikit gitu ya Gimana sih Anjir Wah Parah gua Bukan player ML Wih Wih double kill dong Oke Kalau gitu Kita lanjut Ke game berikutnya cuy Oke guys Game berikutnya ya Ini minecraft Ini minecraftnya juga Minecraft original ya Bukan bajakan Jadi gua langsung beli Dari playstore nya Langsung gitu Bentar cuy Belum menemukan laging cuy Nah ada Ada crash cuy Ada crash ya Ada lagingnya cuy Ternyata di minecraft ini Barusan agak nge-freeze Kalian lihat gak Agak nge-freeze Barusan ya cuy Di game minecraft ini Agak nge-freeze Dikit sih Tapi kayaknya Bakal keulang lagi dah Nge-freeze nya ini Ini minecraft original Aman juga Ada nge-freeze dikit ya Gak Gak apa-apa sih Ya wajar lah Namanya juga Handphone 5 tahun yang lalu gitu Waduh udah Mau 5 tahun Oke guys Sekarang kita akan Memasuki Harga dan Kesimpulan dari Handphone Oppo A5 2020 Dengan RAM 4GB Dan storage 128GB Oke guys Langsung saja Kita bahas Kupas Tuntas Oke disini Sudah ada Harga Ketika launchingnya Bisa dilihat ya guys Handphone ini Launchingnya itu Ke bulan September September ya guys Nah bulan September Tanggal 25 Tahun 2019 Nah Dan harganya sendiri Untuk RAM Varian RAM 3GB Dan internal 64GB itu Harganya ada di Sekitar Rp2.399.000 Gitu guys ya Rp2.400.000 Kembali Rp1.000.000 Anjay Dan Untuk varian RAM 4GB Dan internal Storage nya Yang sampai 128GB Yang gue pakai ini Itu harganya Cuman Rp2.999.000 Gitu guys Rp3.000.000 Kembali Rp1.000.000 Anjir Gitu Oke Ini Untuk Harga ketika Waktu itu ya guys Harga ketika 25 September 2019 Nah Kita lihat dah Harga terbaru Gitu guys ya Seperti dia dari Website Pricebook Yang gue Kutip ini guys ya Daftar HP Oppo A5 2020 terbaru Bulan Juli 2024 Dan spesifikasinya Oke Tapi disini ada Ada yang aneh Kayaknya ketuker Atau gimana gitu Kalian bisa lihat RAM 3GB ROM 64 Dan yang bawah RAM 4GB Dan internalnya 128 Harganya malah Mahal yang atas Anjay Yang RAM 3GB Kayaknya ketuker Atau gimana ya Kurang tahu Tapi ini harga terbaru Gitu guys ya Per tahun 2024 nih Bulan Juli Cuy Yang Lihat Bisa kalian lihat sendiri sih Harganya Kayaknya ini ketuker dah Oke Kita lihat Harga barang secondnya Gitu guys Ini barang secondnya Ini varian RAM 3GB Per 64 Ini 1 jutaan cuy Dan untuk Yang 4GB 4GB RAMnya Ini 1.399.000 Dan yang tadi itu 1.075.000 Gitu Wow Wow banget gitu Harganya ya Dan Gini juga gue Nemuin gitu Di toko lain Harganya Segini guys ya Bisa dilihat-lihat aja Cuy Oke guys Itu dia tadi Review dan test Performa Dari HP Oppo A5 2020 Dengan RAM 4GB Dan storage 128GB Guys ya Jadi bagi kalian yang ingin Tes-tes lagi Mungkin ingin request Silahkan Kalian Request aja Di kolom komentar Misalkan ingin request Tes full game Selama beberapa menit Lebih lama lagi Kalian bisa Komentar ya Bisa request apapun Tentang HP Oppo A5 2020 ini Gitu cuy Ingin tes yang lainnya Silahkan kalian request aja Cuy Namun seperti biasa Setelah menonton videonya Jangan lupa Kalian klik tombol Subscribe Cuy Subscribe channel ini Dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan Video ter-update Dan menarik Dari channel ini Cuy Gue Bang Chod pamit Dan terima kasih See you next time And bye-bye